Dan pemirsa mantan Kalapas Batu Nusa Kalembangan, Liberti Sitinjak, dimintai keterangan oleh tim investigasi terkait pengakuan terpidana mati, Freddy Budiman. Pertemuan di kantor Kementerian Hukum dan HAM Kupang Nusa Tegara Timur pagi tadi berlangsung tertutup. Salah satu pembahasan pertemuan antara Liberti Sitinjak dengan tim investigasi yaitu untuk mencari fakta pengakuan terpidana mati, Freddy Budiman. Pada Koordinator Kontras Haris Azhar di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah 2014 silam. Dalam pertemuan kali ini tim investigasi bukan hanya memeriksa mantan Kalapas Batu Nusa Kambangan tapi juga untuk mencari kebenaran keterangan yang disampaikan Haris Azhar. Hasil pertemuan kali ini tidak disampaikan kepada media karena akan dilaporkan terlebih dahulu pada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Tim kita sudah berdiskusi hal-hal yang perlu kita diskusikan tentang substansi yang kita diskusikan saya tidak bisa sampaikan di sini. Dalam konteks memeriksa tapi kami justru meminta fakta-fakta atau keterangan dari Pak Liberti Sitinjak. Kemudian juga untuk mencocokkan semua puzzle yang selama ini kami punya baik tentang pertemuan yang terlaksana pada 9 Juni 2014 di LPI Batu ya Nusa Kambangan. maupun juga tentang katanya penyebutan nama-nama bahkan hal-hal lainnya.